La Curva Pasundan adalah salah satu kelompok pendukung Persib Bandung, yang dikenal dengan sebutan Boboto. Kelompok ini merupakan bagian dari komunitas supporter yang bersemangat dan setia mendukung tim sepak bola kesayangan mereka, Persib Bandung. Boboto sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya sekelompok orang yang mendorong atau membangun semangat bagi orang lain. La Curva Pasundan dikenal karena chen dan nyanyian mereka yang khas, seperti Hitam Atributku, yang sering dinyanyikan untuk memberi semangat kepada tim-tim. Mereka juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan kegiatan komunitas yang memperkuat ikatan antar anggota serta menunjukkan dukungan mereka kepada Persib Bandung. Sejarah Boboto sebagai supporter fanatik Persib telah ada sejak era perserikatan, dan hingga saat ini, beberapa kelompok Boboto seperti Viking Persib Club, VPC, Bomber, Boboto Maung Bandung Bersatu, La Curva Pasundan, LCP, Flower City Casuals, FCC, dan Boboto Maung Bandung Sajati, The Bombers terus eksis untuk mendukung tim. Arti semantik dari La Curva Pasundan dapat diinterpretasikan sebagai berikut. La Curva, istilah ini sering digunakan dalam konteks supporter sepak bola untuk merujuk pada bagian stadion di mana supporter berdiri dan memberikan dukungan kepada tim mereka. Curva, dalam bahasa Italia berarti, curva, atau, belokan, yang menggambarkan bentuk tribun di stadion di mana supporter berkumpul. Pasundan, kata ini berasal dari bahasa Sunda yang merujuk pada wilayah geografis di Jawa Barat, tempat asal Persib Bandung. Jadi, secara semantik, La Curva Pasundan menggambarkan kelompok supporter Persib Bandung yang berada di, kurva, stadion, yang berasal dari atau memiliki hubungan dengan wilayah Pasundan, Jawa Barat. Mereka dikenal dengan semangat dan dukungan yang kuat untuk tim sepak bola Persib Bandung. Nama, La Curva Pasundan, dipilih dengan makna khusus yang mencerminkan identitas dan semangat kelompok supporter Persib Bandung ini. La Curva, mengacu pada bagian stadion yang melengkung di mana supporter berkumpul, seringkali menjadi pusat nyanyian dan dukungan selama pertandingan sepak bola. Sementara itu, Pasundan merujuk pada wilayah geografis Sunda di Jawa Barat, yang merupakan asal dari Persib Bandung dan banyak dari pendukungnya. Pemilihan nama ini tidak hanya menunjukkan lokasi di stadion di mana mereka berada tetapi juga menghormati dan mempromosikan warisan budaya Sunda. Ini menciptakan rasa kebanggaan dan identitas bersama di antara anggota kelompok, yang menganggap diri mereka sebagai bagian penting dari komunitas supporter Persib Bandung dan lebih luas lagi, sebagai bagian dari masyarakat Sunda. La Curva Pasundan dikenal dengan berbagai aktivitas yang mendukung Persib Bandung, baik di dalam maupun di luar stadion. Beberapa aktivitas mereka meliputi, mendukung tim, mereka aktif mendukung tim selama pertandingan dengan nyanyian dan chen untuk memberi semangat kepada pemain. Koreografi, membuat dan menampilkan koreografi yang spektakuler di tribun untuk menunjukkan dukungan mereka. Kegiatan sosial, terlibat dalam kegiatan sosial dan amal, seperti penggalangan dana untuk kegiatan komunitas atau bantuan sosial. Pertemuan komunitas, mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan tim dan kegiatan mendatang. Lagu dan chen, menciptakan lagu dan chen yang menjadi identitas mereka, seperti, tak ada kata menyerah, yang menggambarkan semangat tidak pernah menyerah. Chen yang sering dinyanyikan oleh La Curva Pasundan adalah, hitam atributku. Chen ini merupakan ekspresi dari identitas dan semangat Bobo Toh, yang mengenakan atribut berwarna hitam sebagai simbol dukungan mereka kepada Persib Bandung. Lirik chen ini mencerminkan kecintaan dan kesetiaan mereka terhadap klub, serta, menjadi sarana untuk membangkitkan semangat pemain dan supporter lainnya di stadion. Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan semangat dan dedikasi La Curva Pasundan sebagai bagian dari Bobo Toh yang setia mendukung Persib Bandung. Selangat kami bersamamu, majulah Sampangeran Biru Hubungan antara La Curva Pasundan dan manajemen Persib Bandung telah mengalami pasang surut. Terdapat periode ketika hubungan tersebut menjadi tegang, seperti yang terjadi pada pertandingan melawan Dewa United di Liga 1 2023-2024. Bobo Toh, termasuk La Curva Pasundan, melakukan aksi, menepi sejenak, dengan memboykot pertandingan tersebut sebagai bentuk protes terhadap beberapa kebijakan manajemen, seperti penjualan tiket dan larangan membawa makanan serta minuman ke stadion. Namun, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat PBB Umuh Muhtar menyatakan bahwa ada rencana untuk mengadakan pertemuan antara manajemen dan Bobo Toh untuk menyelesaikan konflik tersebut. Umuh menekankan pentingnya dukungan Bobo Toh sebagai pemain ke-12 dan berharap konflik bisa segera diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun terkadang terjadi ketegangan, kedua belah pihak berusaha untuk mencari solusi dan memperbaiki hubungan demi kebaikan tim dan supporter. Chen, hitam atributku, dari La Curva Pasundan adalah sebuah nyanyian yang penuh semangat dan menjadi simbol identitas bagi para pendukung Persib Bandung. Berikut adalah lirik dari Chen tersebut. Hitam atributku tak pernah berganti. Biru di jiwaku takkan pernah mati. Ayo Persib Bandung pangeran biruku. Jadilah juara. Chen ini menggambarkan kesetiaan supporter terhadap tim dengan hitam yang merupakan warna atribut mereka dan biru yang melambangkan jiwa mereka yang selalu mendukung Persib Bandung. Ayo Persib Bandung pangeran biruku. Jadilah juara adalah seruan untuk tim agar menjadi yang terbaik. Chen ini sering dinyanyikan untuk membangkitkan semangat pemain dan supporter lainnya selama pertandingan.